Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya terdengar jelas atau enggak? Jelas Pak Jelas ya Hari ini adalah pertemuan ke-6 Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS Saya ingatkan kembali nanti UTS Anda mengumpulkan interest research Beberapa orang sudah mengumpulkan, menarik Beberapa sudah saya review, beberapa belum Karena saya semalaman nyetir dari Bandung ke Jogja Jadi masih capek Baru sampai di Jogja jam berapa tadi ya? Jam 4 Jadi ya belum saya periksa semua Apa namanya, nanti saya periksa satu-satulah Ini 18 108030 Siapa itu? Ini ada namanya Ini yang belum ada fotonya itu siapa itu orangnya? Nomor induk Itu nomor induk ya? Mungkin Kak Bungil pakai akun Uwin Kak Jadi belum diganti Punya Bapak juga Ya saya Pak Ya saya ganti akun dulu ya Pak Oke lah Oh saya juga ditulisnya angka Kelihatan sama orang lain Iya Pak Angka Iya Pak Bagus Biar keren Oke Baik Hari ini kita bicara sebetulnya lebih ke pengatan Dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya Jadi Hari ini kita akan bicara tentang Bagaimana peran Posisi pemerintah di dalam Apa namanya Kontraksi Kurs Atau kontraksi nilai mata uang Saya baru ngeliat Kepala saya botak sekali Hehehe 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 Wah Harusnya mulai Mulai kayak mahasiswa Jangan dipakai mikir etaknya Biar rambutnya tumbuh terus Hehehe Oke Kita teruskan Lutwi juga jangan terlalu banyak mikir Nanti botak kayak saya Hehehe Gede itu Iya Pak Insya Allah Insya Allah Hehehe Oke Jadi Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini Ada tiga hal yang kita bicarakan Pertama pentingnya nilai tukar Bagi pemerintahan Peran pemerintah dalam mengontrol nilai tukar Dan kebijakan nilai tukar di Indonesia Nah untuk yang terakhir itu sebetulnya Kalau Anda Apa Mendengar Penjelasan saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Harusnya sudah Apa namanya Sudah paham Kayak ini suara saya putus-putus atau enggak Tidak Pak Oke bagus ya Berarti jaringan ulit bagus Baik Apa sih Kenapa sih penting nilai tukar bagi pemerintahan Jadi pemerintahan kita itu Itu Melakukan upaya pembangunan itu Menggunakan APBN Nah APBN itu Uangnya itu didapat dari pajak Sama ada pendapatan langsung tuh Kayak tambang Pokoknya barang dan jasa lah Barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN Jadi APBN itu Untuk pembangunan itu dapat dari sini Dari pajak Dan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN Nah Pajak Itu didapat dari Potongan pendapatan Para pengusaha Kebaca gak tulisan saya Moga-moga kebaca Nah jadi Pengusaha kan dapat uang tuh Nah Pengusaha dapat uang Itu tentu dipengaruhi oleh Import dan export Import Export Nah Ketika kita bicara ekspor dan import Pendapatan dari para pengusaha Ini Kalau dia bergerak pasar luar Jadi tidak hanya sekedar mengandalkan pasar dalam negeri Itu tentu Dia pergerakan keuntungannya Karena Pajak itu kan dari laba ya Maka Itu akan sangat dipengaruhi oleh nilai tukar ini Jadi Kalau kita bicara soal pajak Pajak tentu akan mempengaruhi APBN Pajak dipengaruhi oleh pendapatan pengusaha Pendapatan pengusaha dipengaruhi oleh ekspor dan import Ekspor dan import Dipengaruhi oleh nilai tukar Jadi Kalau begitu Nilai tukar itu penting sekali Untuk pemerintah Karena pemerintah membutuhkan kepastian Ketika dia akan membuat anggaran Jadi Anggaran itu Ada dua tuh Kalau ini namanya Anggaran pendapatan Nah pada sisi lain Pengeluaran pemerintah juga ada tuh Jadi ada Pengeluaran Anggaran Pengeluaran Nah ketika mengeluarkan uang Pemerintah juga kan Barangnya akan dua nih Apakah dia impor barangnya Atau lokal Nah sekarang Apakah produk lokal itu yakin Dia seluruhnya Bahan bakunya itu Dari lokal Belum tentu Kadang-kadang produk lokal itu Di dalamnya Itu terdapat Kandungan Barang impor juga Nah kalau kita perhatikan Berarti Baik dari sisi Anggaran pendapatan Maupun dari Anggaran belanja Atau anggaran pengeluaran Itu Akan ketemu Dengan nilai tukar lagi Begitupun Barang dan jasa Yang diproduksi oleh BUMN Dia sangat dipengaruhi Oleh nilai tukar Oleh karena itu Nilai tukar itu Penting bagi pemerintahan Ini kalau dilihat Dari sisi satu KPBN saja Sisi lain Pemerintahan Juga memiliki Apa namanya Dua kebijakan Namanya Kebijakan fiskal Yang satu lagi Kebijakan moneter Kebijakan moneter Itu ada di tangan Bank Sentral Atau BI Sementara kebijakan fiskal Ada di tangan Kementerian Keuangan Nah Itu juga Asumsi-asumsinya Dibangun oleh Berapa nilai tukar rupiah Terhadap nilai tukar lain Jadi Berapa ini Terhadap yang lain Misalkan Terhadap Dolar Atau terhadap Ketawang yang lain Asumsi-asumsi ini Biasanya ditulis Jadi kalau Anda melihat APBN Di dalamnya itu ditulis Asumsi nilai tukar Selalu ada begitu Kenapa? Karena untuk memperhatikan Berapa sebetulnya Kemungkinan Kalau misalkan Terjadi perubahan Terhadap nilai mata uang Nah saudara sekalian Kalau sampai terjadi Pelemahan Nilai tukar Berarti nilai rupiah Itu menurun Itu ada dampak negatif Terhadap Apa namanya Terhadap kita Sebagai Sebuah negara Pertama Dampak negatif Yang mungkin Timbul adalah Beban hutang luar negeri Itu akan meningkat Tentu yang kita bicarakan Kalau ini dolar Dolar US Berarti Ketika hutangnya Dalam bentuk dolar US Misalkan asalnya Punya hutang Satu juta US dollar Punya hutang Segini Jika dikonversi Dengan uang sekarang Kan sekitar Lima belas ribu Tuh Lima belas ribu Berarti kalau ditambah Juta Nah kira-kira Begini Bayangkan Kalau misalkan Mata uangnya Melemah Taruhlah sekarang Rupiahnya menjadi 18 ribu Artinya hutangnya Kan bergerak Nih rupiah Jadi 18 Artinya ada selisih Sekitar 3 triliun Jadi Kalau begitu Ada Dampak negatif Dari pelemahan nilai Tukar rupiah Anda misalkan Bisa mengatakan Tapi kan pak hutangnya tetap 1 juta dolar Betul Tetapi pemerintahan kita itu Dapat uang kan tadi Masihnya Uangnya itu dari pajak Sama barang ini Yang Kemungkinan besar Itu dihitung dalam bentuk Rupiah Transaksinya kan dalam bentuk rupiah Pajak itu Nggak ada pajak dalam dolar Kecuali yang Pendapatan dari barang dan biasa ini Mungkin Dijual dalam bentuk Mata uang dolar Atau mata uang asing lainnya Nah Kemudian yang kedua Kenapa Pelemahan nilai Tukar rupiah itu Memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Begini Ketika nilai mata uang Kita itu turun Jadi ketika nilai mata uang Turun Maka Logikanya Semua barang-barang Yang berasal dari impor Harganya naik Sementara Banyak juga Tadi kata saya Bahwa barang-barang lokal Itu kandungannya juga mungkin Ada yang impor juga Nah ketika ini terjadi Ketika dua barang ini Yang tiur dari impor Atau barang lokal Yang ada kandungan impor itu Harganya naik Maka Logika yang paling mungkin terjadi Adalah Harga-harga barang itu Kemudian secara bersama naik Karena harga-harga naik Maka daya beli masyarakat turun Ketika daya beli masyarakat Turun Berarti permintaan barang dan jasa Yang tadi Yang naik ini Akan ikut turun Karena permintaan turun Ini kan Ini Ini harga nih Harga naik Kemudian Ini asalnya Nilai Tukar turun Ini Yang ikut turun apa Tadi kan harga Naik Maka daya beli Turun Kalau daya beli turun Maka minat terhadap Barang dan jasa Turun Atau dengan kata lain Produksi menurun Nah Ketika produksi menurun inilah Maka Terjadi Perlambatan Laju pertumbuhan ekonomi Ketika kita bicara Apa namanya Tentang Pelemahan ini Maka Apa namanya Kita harus memikirkan Apakah ada dampak positifnya Ada Dampak positif yang pertama adalah Ini Apa namanya Neraca perdagangan kita Akan mengurangi impor Tadi kan impor harganya naik Maka Neraca perdagangan kita Akan menjadi lebih baik Kenapa Barang impornya kan akan menurun Jadi karena harga Naik Maka permintaan akan Turun Jika Pada waktu yang Bersamaan Ekspor itu naik Atau setidak-tidaknya sama Posisinya Maka neraca pembayaran Akan menjadi positif Karena lebih banyak ekspor Daripada impor Coba diingat-ingat lagi pertemuan pertama Nah Pertanyaannya kenapa Tadi saya katakan Ada dua kemungkinan Ekspornya tetap Atau naik Bayangkan begini Di dunia ini Ada banyak negara Ada banyak negara ya Kemudian Mata uang kita Sedang melemah Artinya Ketika mata uang kita Melemah Harga barang yang kita ekspor Ke satu negara Itu Harganya akan Menjadi Murah Kan Mata uang kitanya rendah Sementara negara lain Misalkan Tetap Apa namanya Mata uangnya tetap Atau Dia Harga barangnya Menjadi lebih mahal Menjadi lebih mahal Karena mereka Misalkan Nilai mata uangnya tetap Atau Meningkat Ketika Kita menawarkan Barang komplement yang sama Jadi ini barangnya sama Barang A Barang A Barang A Dijual ke sebuah negara Sebutlah X Maka si negara X Akan berkecerungan memilih Barang yang murah Jika Jenis barangnya sama Jadi jika dia komplement Maka dia akan cari Barang yang murah Siapa yang jual barang murah? Ya kita Negara yang sedang Mengalami penurunan Nilai tukar Nah Yang kedua Logika yang kedua adalah Selain tadi Terjadi pengorangan impor Yang akibatnya adalah Memperbaiki Naraca pembayaran Maka Yang berikutnya Akan berdampak Meningkatkan permintaan pasar Kenapa sih permintaan pasar? Pertama tadi Permintaan pasar ekspor Naik Logikanya karena barang kita Lebih murah Kemudian Tadi Jika dia barang komplement Misalkan ini ada barang Banyak Barangnya sama Barang A tadi saya sebut Ini produk lokal nih Produk lokal Ketika terjadi penurunan Nilai tukar rupiah Maka harganya turun Di sisi lain Harga barang-barang Yang diimpor dari negara lain Misalkan ini import Ini lokal Maka harga-harga barang Yang import itu Tentu akan Naik Maka logikanya Barang-barang lokal Yang kita produksi sendiri Permintaannya akan Naik Paham sampai situ? Mi, paham gak Mi? Kelasnya sunyi sekali Ami, paham gak? Ami, paham pak Oke Kita uji coba ya Paham beneran apa enggak Jadi Dampak Negatif Dari pelemahan nilai tukar itu Tias apa tias? Satu aja sebut Bertambahnya beban Kenapa jadi lambat Mana Alia ilang? Alia? Gambarnya juga gak ada Oh ya gak ada aja lah Ini siapa yang masih pakai angka? Saya gak hafal semua namanya Ini Neng Siapa namanya Neng? Yang pakai angka 1810803018 1810 18 Saya pak Sinta Saya sorry Saya gak hafal semua namanya Siapa namanya? Sinta Oke Sinta Kenapa ada perlambatan Perlambatan ekonomi Kalau ada Apa? Depresiasi mata uang Pak tadi tuh Saya tuh putus-putus Jadi tuh masih Belum Itu Tadi baru masuk Ini Kalau mahasiswa kelas online Gini nih Kalau misalkan apa Namanya ditanya Wah pak Tadi sinyalnya putus-putus pak Itu Alat Tapi yang ini bener Pak Kalau pakai Google Meet Suka kayak gitu Oh yaudah Berarti minggu depan Jangan pakai Google Meet lagi Iya pak Pak Pakai apa tuh? Pakai apa? WhatsApp itu WhatsApp call group gitu WhatsApp call itu berapa sih? Berapa orang jumlahnya? Kalau nelfon bareng-bareng Pakai WhatsApp Berapa orang? Belapan orang? Tapi gak bisa share Apa? Gak bisa share PPT ya? Ini akhir suaranya jelas Kalau kedengaran yang kesana Nah berarti bisa ngejelasin Kalau gitu Kenapa ada perlambatan Pertumbuhan ekonomi Terus Terus Naik Maka daya beli masyarakat Menurun Kalau daya beli masyarakat Menurun Maka produksi Menurun Itulah yang melakibatkan Perlambatan pada Perekonomian secara umum Nah sekarang Dampak positifnya Dampak positifnya apa? Wahyu? Suaranya putus-putus ya? Sekarang udah jelas Tadi Kalau sekarang udah jelas Berarti bisa ngejelasin Apa dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu Nilai ekspor kita itu Bisa bertahan Dan bahkan bisa positif gitu Pak Nah dimana kan Karena disini kan Nilai tukar rupiah Kita kan menurun Otomatis permintaan pasar Dari luar itu Akan meningkat gitu Pak Sehingga dari Negara-negara lain Akan tertarik Untuk belanja Dari negara kita sendiri Oke Tias Yang kedua Dampak positif kedua Pak? Meningkatnya permintaan pasar Pak Gimana tuh ceritanya Bisa meningkat permintaan pasar? Karena Harganya murah mungkin Pak Jangan nyebut mungkin Memang benar itu Gara-gara murah Jadi kalau kita Relatif Manusia normal itu Kalau lihat barang yang murah Kita beli lebih banyak Kan gitu ya Jadi Kalau kita melihat ada barang yang murah Orang akan berkecenderungan Meningkatkan Pembelian Oke berikutnya Kita akan Membahas selanjutnya Keadaan apa sih sebetulnya Yang harus Apa namanya Pemerintah perhatikan Pemerintah perhatikan Di dalam kurs itu Ada empat keadaan Satu Inflasi Dua deflasi Tiga Apresiasi Empat Depresiasi Nah Inflasi ini sering nih Sering disebut-sebut Inflasi itu apa tuh Kecenderungan Harga sebagian besar Komoditas Yang meningkat Oke Kecenderungan Berarti Ada Harga barang Dan biasa Pada waktu yang bersamaan Dia naik Nah itu inflasi Kalau Sinta Deflasi apa Sinta Kira-kira Sinta Sinta Pak deflasi Suaranya put Ya Pak Jadi deflasi itu Keadaan Dimana Di penurunan Harga secara Terus menerus Kalau Misalkan Ya Apresiasi Apa Halo Pak Sudah Sudah Apresiasi Apa Ya Kalau Apresiasi Apa Enggak Enggak lupa Oke Sarfiatun Makanya Enggak lupa Ini Sarfiatun Apresiasi Apa tuh Ini Pak Proses peningkatan Nilai mata uang Di dalam negeri Oke Betul Betul Apresiasi Itu ketika Mata uang Apa Nilai tukar Mata uang itu Naik Sebaliknya Ada Depresiasi Nah Pemerintah itu harus memperhatikan ini Inflasi Deflasi Apresiasi Depresiasi Nah Ada Beberapa Teknik Yang sudah Saya jelaskan Pada pertemuan Sebelumnya Tentang Apa Harus Dilakukan Pemerintah Ketika Terjadi Penurunan Nilai Mata uang Peningkatan Nilai Mata uang Kemudian Pada pertemuan Sebelumnya Saya juga Sudah Jelaskan Bagaimana Ketika Harga-harga Barang Cenderung Naik Ketika Terjadi Inflasi Dan Seterusnya Nah Hari ini Kita akan Tambah Pengetahuan Lagi Ada Beberapa Teknik Pemerintah Lakukan Tetapi Dengan Sarat Ada Namanya Devaluasi Revaluasi Ada Sendering Tetapi Devaluasi Itu Ada Saratnya Saratnya Adalah Dia Hanya Bisa Dilakukan Pemerintah Ketika Pemerintah Menggunakan Sistem Matawang Tertentu Nah Sistem Matawang Itu Ada Empat Yang Diajarkan Minggu Kemarin Jadi Sistem Matawang Itu Ada Empat Coba Diingat Lagi Pertama Sistem Matawang Apa Siapa Ini Alia Alia Sistem Yang Dianut Oleh Indonesia Sekarang Apa Namanya Alia Minggu Kemarin Saya Sudah Terangkan Alia 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 Bersih-Bersih Kamu P Ya Pak Sistem yang Dianut Indonesia Apa disebutnya Ya Pak Maaf Pak Ya Pak Apa Apa Kamu Sambil Masak Enggak Pak Tadi tuh Suaranya Nyambung-nyambung Putus Nyambung gitu Saya bingung Kenapa Kurang Bismillah Oke Alia Minggu kemarin Saya sudah Menjelaskan Beberapa Jenis Sistem Matawang Yang dipergunakan Nah Indonesia Sekarang Menggunakan Yang mana Sistemnya Alia Nah Sudah lama Lutri aja Sistem Penetapan Matawang Yang digunakan Indonesia Apa Sekarang Sistem Kursi Mengambang Oke Mengambang Apa Kenapa Pak Putus Putus Pak Apa Artinya Sistem Penetapan Matawang Mengambang Itu apa Artinya Sistem Mengambang Itu Saya keburut Tidur Saya nyetir Semalaman Belum Tidur Ini Cepetan Keburung Ngantuk Apa Mengambang Artinya Jadinya Di dalam Sistem Kursinya Itu Tidak Ada Campur Tangan Pemerintah Pak Maksudnya Gimana Ami Maksudnya Tidak Campur Tangan Pemerintah Gimana Ami Jadi Fokus Pengembang Itu Dibiarkan Mengambang Sesuai Dengan Mekanisme Pasar Oke Jadi Sistem Mengambang Itu Artinya Mata Uang Itu Tidak Ditetapkan Dibiarkan Saja Sesuai Dengan Mekanisme Pasar Nah Ada Tiga Lagi Yang Belum Disebut Jadi Ada Sistem Yang Belum Disebut Tias Apa Sebutin Satu Lagi Sistem Mengambang Sudah Tadi Sekarang Tias Masih inget Tidak Tetap Pak Oke Tetap Maksudnya Apa Tetap Jadi Pemerintah Sudah Menetapkan Begitulah Pak Yalah Kurah-kurah Bener Aja Oke Wahyu Yang dua Lagi Apa Ini Dua Lagi Yang Yang Duanya Itu Ada Kurs Terlambat Sama Kurs Kurs Merangka Kurs Terlambat Terlambat Dimana Mata Uang Itu Dari Sekelompok Mata Uang Dari Negara Lain Itu Merupakan Mitra Dagang Ada Mitra Dagang Utama Sama Ada Dari Negara Yang Bersangkutan Pak Ayar Betul Nggak Sistem Terlambat Masa Terlambat Tertambat Oke Jadi Jadi Ada Pertama Sistem Mata Uang Itu Ditetapkan Mengambang Biarkan Saja Sesuai Mekanisme Pasar Yang Ketiga Ditambatkan Pada Mata Uang Tertentu Ada Yang Keempat Itu Ditambatkan Tapi Dia Merangkak Jadi Bergerak Mendekati Jadi Lebih Baik Nah Sistem Yang Ini Yang Bisa Melakukan Depaluasi Hanya Jika Kita Melakukan Jika Kita Menggunakan Sistem Penetapan Mata Uangnya Itu Tetap Artinya Pemerintah Menetapkan Berapa Nilai Tukar Rupiah Misalkan Terhadap Mata Uang Tertentu Devaluasi Dan Revaluasi Itu Salah Satu Cara Melakukan Evaluasi Terhadap Mata Uang Kapan Itu Terjadi Ketika Pemerintah Merasa Beban Anggaran Untuk Menutupi Selisih Kurs Yang Di Bebankan Oleh Pemerintah Terlalu Tinggi Pemerintah Tidak Sanggup Membayarnya Karena Cadangan Bisa Menipis Misalkan Mau habis Artinya Begini Misalkan Pemerintah Menetapkan Selisih Nilai Tukar Itu 10.000 Nah Ternyata Di pasar Kan Ada yang Mekanisme Pasar Di pasar Ternyata Enggak 10.000 Itu Terus Bergerak 11.000 12.000 13.000 Lama-lama Pemerintah Tidak sanggup Buat Nalangin Selisihnya Kemudian Dibuatlah Penetapan Baru Diumumkan Penetapannya Sekarang Nilainya Sekian Kenapa Melakukan itu Salah satunya Adalah Untuk Mengurangi Beban Pemerintah Ketika Harus Menutup Selisih Kalau Sendering Lain lagi Ceritanya Sendering Itu Bahasa Yang sering Digunakan Orang Sebetulnya Pemotongan Uang Walaupun Maknanya Tidak Betul-betul Seperti itu Juga Jadi Yang dipotong Itu Sebetulnya Nilainya Dinilai Extrinsiknya Dipotong Nilai Intrinsiknya Tidak Berubah Sama Sekali Sendering Itu Pernah Dilakukan Oleh Banksa Indonesia Berkali-kali Tepatnya Tiga Kali Dilakukan Di Indonesia Tapi Memang Kebetulan Sendering Yang sudah Pernah Dilakukan Tiga-tiganya Gagal Ada Beberapa Kegagalan Penyebab Kegagalan Sendering Dilakukan Di Indonesia Saya sudah Tulis di Buku saya Anda bisa Baca Tetapi Ada Ternyata Negara Yang Berhasil Oleh Karena Itu Tentu Ketika Sendering Dilakukan Kita Butuh Keadaan Tertentu Yang Menjadi Syarat Oleh Karena Itu Tidak Semua Kebijakan Ini Bisa Dilakukan Lain Ceritanya Dengan Kebijakan Kebijakan Yang sudah Saya jelaskan Pada Pertemuan Sebelumnya Seperti Menerbitkan SBI Membeli Surat Hutang Dari bank Kemudian Memberikan Kredit Yang Banyak Pada Masyarakat Menurunkan Suku Bunga Apalagi Memancing Orang Untuk Menabung Jadi Itu Banyak Tindakan Yang Sifatnya Berlaku Umum Sedangkan Yang Tiga Ini Itu Penuh Dengan Sarat Dan Ketentuan Karena Kalau Salah Sedikit Itu Akan Mengakibatkan Kerugian Yang Besar Di Dalam APBN Kita Nah Ketika Apa Namanya Pemerintah Menghadapi Pluktuasi Itu Pemerintah Memang Melakukan Beberapa Tindakan Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Hakikatnya Sebetulnya Pemerintah Memang Berkepentingan Untuk Melakukan Tindakan Yang Memastikan Anggaran Belanja Negara Itu Tidak Terganggu Yang Kedua Jangan Sampai Ada Perlambatan Ekonomi Jadi Apapun Caranya Yang Saudara Bisa Lakukan Tujuannya Hanya Dua Tadi Bagaimana Mengamankan Anggaran Dan Kedua Memastikan Tidak Terjadi Perlambatan Pada Ekonomi Nah Kalau Kita Bicara Pada Umumnya Orang Itu Bicara Tentang Bagaimana Apa Namanya Efek Yang Terjadi Ketika Ada Kenaikan Harga Tetapi Ternyata Penurunan Harga Pun Bisa Berbahaya Kan Selama Ini Yang Sering Kita Diskusikan Bagaimana Kalau Terjadi Kenaikan Harga Inflasi Tapi Pada Sisi Lain Kita Juga Harus Bicara Tentang Deflasi Artinya Apakah Kalau Terjadi Penurunan Harga Itu Kemudian Itu Juga Bermakna Baik Tidak Ternyata Ini Ada Teori Yang Pertama Namanya Deflation Theory Inti Teorinya Mengatakan Begini Katanya Ketika Terjadi Penurunan Harga Barang Dan Jasa Terjadi Deflasi Masyarakat Mungkin Senang-senang Saja Jadi Dalam Jangka Waktu Pendek Masyarakat Senang Karena Harga Barang Dan Jasa Turun Tetapi Ada Pihak Yang Dirugikan Dalam Keadaan Itu Yaitu Para Pengusaha Yang Memproduksi Barang Dan Jasa Bayangkan Mereka Sudah Memproduksi Sekian Banyak Barang Sudah Berencana Kemudian Sudah Merencanakan Keuntungan Tertentu Dan Seterusnya Dan Biasanya Pengusaha Itu Mendapatkan Sumber Pendanaan Itu Rata-rata Dari Hutang Nah Bayangkan Kalau Harga Barang Turun Maka Logikanya Pendapatan Mereka Akan Turun Karena Pendapatan Mereka Turun Maka Pengusaha Pengusaha Ini Kemungkinan Akan Gagal Bayar Hutang Jadi Ketika Kemudian Pengusaha Pengusaha Ini Gagal Bayar Hutang Kemungkinan Yang terbesar Terjadi Pertama Perusahaan Itu Bangkrut Yang Kedua Terjadinya Apa Namanya Kelangkaan Likuditas Di Bank Nah Jika Sudah Terjadi Maka Terjadilah Resesi Yang Kedua Ada Efek Deflasi Yang Lain Bayangkan Begini Tadi Kan Harga Barang Turun Ketika Harga Barang Turun Apa Namanya Perusahaan Menderita Kerugian Maka Ketika Perusahaan Menderita Kerugian Ada Efek Lain Yang Bisa Dia Lakukan Jadi Dia Kan Tadi Kesulitan Bayar Hutang Nah Untuk Menghindari Kesulitan Dia Membayar Hutang Perusahaan Bisa Mengantisipasi Dengan Cara Penghematan Anggaran Dari Belanja Pegawai Artinya Pengusaha Kemungkinan Besar Akan Merumahkan Pegawainya Atau Dalam Bahasa Yang Lebih Umum Adalah Melakukan PHK Bayangkan Jika Penurunan Harga Yang Besaran Ini Akan Menimbulkan PHK Yang Juga Besar Besaran Apa Maksud Saya Menceritakan Ini Saya Mau Menjelaskan Bahwa Lagi-lagi Bahwa Apa Namanya Kebijakan Yang kita Ambil Sebagai Pengusaha Maupun Sebagai Pemerintah Bukan Persoalan Harga Itu Harus Turun Atau Juga Bukan Harus Naik Tetapi Bagaimana Caranya Agar Harga Barang Dan Biasa Itu Stabil Dari Cerita Yang Barusan Terakhir Saya Ceritakan Saya Mau Menunjukkan Bahwa Ketika Harga Turun Pun Ternyata Bisa Terjadi Kerugian Jadi Ada Dampak Negatif Dari Penurunan Harga Kalau Naikkan Harga Sudah Dijelaskan Dan Anda Sudah 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 Logikanya Jadi Sangat Mungkin Kita Tidak Paham Selama Ini Bahwa Penurunan Harga Juga Bisa Mengakibatkan Sesuatu Yang Berdampak Negatif Baik Tias Apa Dampak Negatif Dari Deflasi Dampak Negatif 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 Buat Pengusaha Pengusaha Itu Kan Pak Gimana Gimana Jadi Kalau Pengusaha Kan Dapat Dapat Gana Dari Investor Dari Investor Kan Nah Kalau Terjadi Penurunan Harga Otomatis Dia Pendapatannya Juga Turun Karena Misalkan Biasanya Dia Bisa Dapat 100 Juta Karena Harga Barangnya Turun Dia Misalkan Bisa Dapat 80 Juta Gitu Terus Jadi Ya Pendapatannya Berkurang Pak Kalau Itu Terjadi Secara Terus Menerus Terus Terus Ya Pendapatannya Berkurang Terus Efeknya Apa Sampai Kemudian Menjadi Resesi Itu Ada Dua Kan Tadi Kata Saya Jadi Karena Pendapatannya Berkurang Kemudian Ada Dampak Yang Akan Mengakibatkan Resesi Apa Pertama Sesudah Kemudian Perusahaan Merugi Apa Yang terjadi Kan Dia Perusahaan Itu Bangkrut Kan Terjadi Kelangkaan Likuditas Di bank Nah Kemudian Adanya Kelangkaan Likuditas Resesi Itu Terjadi Karena Adanya Kelangkaan Likuditas Bank Kekurangan Uang Kenapa Kekurangan Uang 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 Gagal Bayar Nah Yang Kedua Sekarang Asa Gimana Menjelaskan Berikutnya Yang terjadi Resesi Itu Kenapa Kalau perusahaan Merugi Terus Gimana Asa Asa Ganti orang Ganti orang Lutfi Ayo Gimana Kejadian Yang kedua Yang Kemudian Mengakibatkan Resesi Yang Kedua Itu Karena Harganya Turun Nah Nanti Pengusaha Itu Mengambil Langkah Untuk Mencegah Terjadinya Gulung Tikar Pak Memphk Karyawannya Atau Merumahkan Nah Makanya Itu Akan Terjadi Pengangguran Secara Besar Jadi Resesi Ekonomi Gara-gara Deplasi Itu Ada Dua Kemungkinan Pertama Teori Tadi Apa Namanya Deplasi Teori Jadi Gara-gara Deplasi Maka Orang Gagal Bayar Akibatnya Kelangkaan Likuditas Pada Bank Yang Kedua Deplasi Efek Teori Mengatakan Bahwa Karena Deplasi Mungkin Perusahaan Merugi Dan Kemudian Langkah Yang Diambil Oleh Perusahaan Ada Melakukan PHK Karyawan Secara Besar Besaran Itulah Yang Mengakibatkan Perusahaan Negara Akan Mengalami Resesi Secara Umum Baik Ada pertanyaan Enggak Pertemuan Hari ini Oke Kalau tugas 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 ada Pertanyaan Yang UTS UTS Tidak 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 Yang Asa Saya Mohon Maaf Belum Saya Periksa Karena Baru Pesan Kamu Baru Masuk Ketika Saya Lagi Nyetir Jadi Tidak Sempat Saya Periksa Nanti Saya Periksa Terima Kasih Pertemuan Hari Ini Pada Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Apa Yang Sudah Anda Kerjakan Dalam UTS Jadi Pertemuan Depan Adalah Pertemuan UTS Kita Akan Berdiskusi Tentang Kira-kira Apa Kekurangan Anda Ketika Mengerjakan Itu Agar Ketika Was Bisa Anda Perbaiki Sekian Pertemuan Hari Ini Semoga Menjadi Keberkahan Ilmu Bagi Kita Semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Sama-sama Sama-sama